Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Allah tidak pernah menghendaki kecelakaan. Allah tidak pernah menghendaki sesuatu yang buruk. Allah tidak pernah menghendaki sesuatu yang menghancurkan. Allah selalu menghendaki yang baik. Allah selalu merancangkan kebaikan-kebaikan. Allah selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Tetapi seringkali persoalannya kita gagal untuk berjalan dalam kendak Allah. Kita merasa kendak Allah sebagai sesuatu yang misteri. Kita menganggap kendak Allah seperti sesuatu yang rasanya gak mungkin kita bisa mengerti jika kita masih berada di muka bumi ini. Karena kendak Allah begitu sulit untuk dicapai. Kendak Allah begitu sulit untuk dipahami. Tetapi tahukah saudara Alkitab dengan tegas berkata aku tidak memanggil kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi Yesus dengan tegas berkata aku memanggil kamu sahabat. Karena segala sesuatu yang ku dengar dari Bapak akan ku beritahkan kepadamu. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan kendak Tuhan adalah sesuatu yang dapat kita mengerti. Kendak Tuhan adalah sesuatu yang dapat kita pahami. Hanya persoalannya bukan kendak Allah yang sukar untuk dia mengerti. Tetapi kitanya yang seringkali berada terlalu jauh dari Tuhan. Asal saja kita mau belajar mendekat kepada Tuhan. Asal saja kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Asal saja kita mau belajar dengan hati yang hancur selalu menghampiri tahta Allah. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan selalu kita akan melihat kendak Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang mau bicara buat anak-anaknya. Dia Bapak yang mau menuntun anak-anaknya. Dia Bapak yang selalu membawa anak-anaknya ke jalan yang penuh kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh mujizat, berkat, kemenangan, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita mulai yaitu surat Paulus kepada jemaat di Ephesus. Dari Ephesus pasal 1 Ephesus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dan kita sedang membahas memang tentang kehendak Allah. Karena seringkali kita berada di gereja tapi kita sulit mengerti kehendak Allah. Kadang-kadang banyak orang bahkan melayani Tuhan tetapi gak mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Makanya tidak heran orang yang melayani Tuhan tetapi iri dengan keberhasilan orang lain seorang melakukan sesuatu atau pekerjaan Tuhan melakukan sesuatu atau sebuah gereja melakukan sesuatu dia ikut kerjakan apa yang orang lain ikuti karena dia lihat wah ini kayaknya sukses ya lalu dia coba ikuti lalu kok dia gagal akhirnya dia frustrasi sendiri dia kecewa kok saya udah coba berbuat yang terbaik kok saya gagal karena kita memakai prinsip duniawi bagaimana belajar dari keberhasilan orang tidak salah belajar dari keberhasilan orang tapi setiap orang khususnya setiap saudara yang melayani Tuhan kita harus tajam dalam memahami kehendak Allah apa loh kehendak Allah buat saya ada orang-orang tertentu yang bekerja dengan jalan yang Tuhan tunjukkan buatnya dan sukses tapi waktu kita ikut apa yang dia kerjakan karena Tuhan gak perintahkan kepada kita maka kita tidak bisa sukses karena sukses sebetulnya berada di jalan kehendak Allah haleluya nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan dalam Efesos pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua demikian firman Tuhan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah perhatikan baik jadi Paulus ngerti betul posisinya sebagai Rasul Kristus Yesus bukan karena manusia bukan karena keinginannya sendiri tapi oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesos orang-orang percaya dalam Kristus Yesus kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu saudara gue yang kasih dalam Tuhan meskipun perikop ini hanya merupakan salam pembuka yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesos tapi saya percaya punya makna yang begitu dalam sekali ketika Paulus berkata dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan dia jelas kemana dia tulis suratnya kepada orang-orang kudus di Efesos siapa orang kudus itu orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus dan bagaimana akibatnya kalau kita percaya dan hidup dalam kekudus selanjutnya yang kedua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan memang surat Efesos ini surat yang sangat spesial sekali karena mengandung banyak nilai-nilai yang luar biasa karena Efesos ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesos kita ngerti semuanya dan surat ini ditulis Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara di Roma ditulis kurang lebih di tahun 60 Masehi nah Efesos pada masa itu harus kita mengerti adalah kota yang sangat penting di Barat Asia Kecil yang saat ini mungkin dikenal sebagai Turki Barat Asia Kecil itu karena Efesos ini adalah pusat perdagangan Asia dan karena dia pusat perdagangan Asia dianggap sebagai sumber kekayaan sumber kejayaan sumber keberhasilan karena itu berdiri lah disitu sebuah kuil atau temple untuk Dewi Romawi yang sangat dihormati karena Dewi ini berhubungan juga dengan kesuburan dan berhubungan juga dengan unsur seksual di dalamnya yaitu Dewi Diana atau dalam bahasa Yunaninya dikenal sebagai Dewi Artemis nah Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesos untuk mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa meskipun orang percaya akan melewati banyak tantangan namun orang percaya adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus sejauh orang-orang percaya itu tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan duniawi tidak terpengaruh dengan cara-cara hidup duniawi makanya Paulus banyak bicara tentang peperangan rohani kepada jemaat di Efesos kenapa? karena diingatkan bahwa orang percaya memang melewati banyak tantangan namun orang percaya adalah orang-orang yang kaya di dalam kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus haleluya nah selesai yang kasih dalam Tuhan kita perlu mengetahui kendak Allah dalam beberapa hal dalam kehidupan kita kalau kita bicara tentang apa sih tentang kendak Allah apa sih yang perlu kita pahami tentang kendak Allah bagaimana atau kapan kita perlu mengetahui kendak Allah nah hal-hal ini perlu kita mengerti sehingga di tengah tantangan di tengah masa-masa yang sukar kita dapat tajam tetap berjalan dalam kendak Allah nah selesai yang kasih dalam Tuhan saya pelajari hal-hal yang perlu kita pahami tentang kendak Allah yaitu kita perlu memahami kendak Allah atau kita perlu mengetahui kendak Allah dalam hidup kita yaitu dalam rancangan keselamatan global dunia ini jadi Allah punya rancangan keselamatan global terhadap dunia ini nah kita perlu mengetahui kendak Allah dimana posisi kita berada kita bukan sekedar orang yang hidup asal hidup nah dunia ini penuh dengan orang-orang yang hidup dan asal hidup hal kita berkata aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup berkelimpahan nah apa artinya hidup dan hidup berkelimpahan bukan berarti kita akan jadi orang-orang yang paling kaya haruslah anak-anak Tuhan bukan itu maksudnya tapi hidup dan kelimpahan artinya kita hidup dan kita memahami untuk apa kita hidup kita hidup dan hidup kita menjadi hidup yang berguna kita hidup dan hidup kita menjadi sesuatu yang berarti jadi kita tahu untuk apa kita hidup kita hidup berguna ya kan dan juga kita hidup berarti buat orang lain kita berarti tetapi bukan hanya itu tapi kita sendiri juga merasakan arti yang dalam dalam kehidupan kita nah saudara ku yang kasih di dalam Tuhan ini yang saya sebut kita perlu mengetahui kendak Allah dalam rancangan keselamatan global dunia ini jadi posisi kita sebetulnya ada dimana ya kan sebagai ibu rumah tangga apa posisi saudara minimal ya kan untuk membawa suami saudara ya kan untuk membawa anak-anak saudara ya kan untuk membawa keluarga dan akhirnya anak-anak ini sudah didik kembali untuk menjadi saksi untuk menjadi berkat ya kan nah begitu juga sebagai suami apa tanggung jawab saudara dalam kendak Allah tentang keselamatan global dunia ini ya kan bahwa kita jadi berkat di tengah pekerjaan kita kita jadi berkat jadi saksi Tuhan nah kalau kita tahu rancangan keselamatan global dunia ini dalam kacamata kendak Allah saudara yang kasih dalam Tuhan kita gak akan gitu merasa kosong dalam hidup kita karena there is job to be done gitu ada pekerjaan yang harus kita selesaikan saudara-saudara bukan sekedar oh ya saya anak Tuhan ya saya percaya kapan saya berjumpa Yesus muka dengan muka di sorga nanti no 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 Yesus sendiri berkata Bapakku masih bekerja sampai sekarang dan aku bekerja juga berarti hidup Kristen adalah hidup yang memahami rencana Allah dalam kendak Allah tentang keselamatan global dunia ini nah yang kedua kita perlu mengetahui kendak Allah dalam rancangan perluasan kerajaan Allah di muka bumi jadi setelah kita mengerti keselamatan global dunia ini maka kita perlu mengerti kendak Allah tentang rancangan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini bahwa bukan sekedar keselamatan sekarang setelah kita tahu tentang keselamatan berarti sekarang kita tahu bahwa ada pekerjaan Tuhan yang harus kita sama-sama luaskan lewat apa lewat kesetiaan kita dengan gereja kesetiaan kita dengan pelayanan kesetiaan kita untuk berpikir misalnya sederhana wah di kantor kita kok belum ada persetuan doa ya sementara ada beberapa orang Kristen ayo kita cari waktu yang tepat kenapa kita gak berdoa sama-sama atau iya ya kenapa kita gak mulai doa pagi bersama nah jadi kita cari peluang bagaimana sebagai orang percaya kita jadi berkat dan sekarang kita mulai luaskan pekerjaan Tuhan wah haleluya saudara gue yang kasih dalam Tuhan saudara bisa bayangkan jika setiap orang percaya punya misi punya pengertian pemahaman tentang kendak Allah bahwa saya terlibat aktif dalam perluasan kerajaan Allah di muka bumi saya percaya ada banyak tempat dimana persekutuan doa dibuka dimana injil Allah disebarkan dan dimana kemuliaan Tuhan dinyatakan mereka-mereka yang ahli dalam komputer mungkin berpikir bagaimana dengan komputer saya saya meluaskan pekerjaan Tuhan mereka yang ahli dalam bidang-bidang teknologi bidang-bidang seni atau apapun semua berpikir bagaimana saya meluaskan pekerjaan Allah yang ahli dalam ekonomi dalam bidang apapun kita mulai pikirkan bagaimana kita meluaskan pekerjaan Allah nah yang ketiga kita perlu mengetahui kehendak Allah dalam rancangan damai sejahtera bagi masing-masing pribadi kita Allah punya rancangan damai sejahtera bagi masing-masing kita tapi kita perlu kehendak Allah bagaimana ada banyak orang bermimpi aduh bagaimana kalau saya berhasil tetapi pada kenyataannya dia hidup malas dan waktu dia hidup malas selalu dia gagal dia gak gak dapat damai sejahtera dia mulai marah sama Tuhan Tuhan mulai menantap dia dan berkata anakku aku punya rancangan buat pribadimu rancangan damai sejahtera rancangan yang baik tapi engkau tidak masuk dalam kehendakku engkau malas engkau egois engkau punya sifat dengan karakter yang tidak berkenan sehingga akhirnya engkau yang menghancurkan sendiri rancangan yang sedang kuarahkan kepadamu berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan sebagai orang percaya bukan saatnya lagi oh iya Tuhan berkati saya Tuhan pasti berkati saudara Tuhan buat mujizat buat saya Tuhan pasti buat mujizat tapi persoalannya bagaimana sekarang kita berjalan dalam kehendak Allah ya kan kita perlu mengetahui kehendak Allah dalam rancangan keselamatan global dunia ini bagaimana kita senantiasa jadi terang Kristus dimanapun kita berada yang kedua kita perlu mengetahui kehendak Allah dalam rancangan perluasan kerajaan al di muka bumi berarti setiap kita harus melayani Tuhan dengan porsi kita masing-masing dan yang ketiga rancangan damai sejahtera bagi masing-masing pribadi kita artinya setiap kita harus taat pada perintah Tuhan lakukan firman Tuhan maka terang Kristus akan terjadi lewat hidup kita dan damai sejahtera berkat Allah semakin berkelimpahan dalam hidup kita haleluya kalau sering dilayan lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya sudah gue yang kasih dalam Tuhan melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara secara khusus saudara-saudara yang sakit saudara-saudara yang berbeban berat saudara-saudara yang didoakan secara khusus saudara boleh taruh tangan kanan saudara tidak ada dan kita doa Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil hamba berdoa di dalam nama Yesus segala sakit penyakit segala peneritaan segala tekanan yang mengingat kami patahkan kuasa dalam nama Yesus Bapak hamba berdoa sehingga setiap pendengar sekalian boleh berjalan dalam kendak Tuhan tentang keselamatan global dunia ini boleh berjalan dalam kendak Tuhan tentang perluasan kerajaan Allah di muka bumi dan tentang rancangan damai sejahtera bagi masing-masing pribadi pendengar sekalian di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus kekuatan kita Yesus pembela kita Yesus juru selamat kita doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya